Intro Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Moyo Up To Date untuk berita hiburan terkini Berlaku shikak dalam perkawinan Putri Sarah Samsul Yusuf, kata peguam Pelakon Putri Sarah Liana memaklumkan keputusan memfailkan pencerahan terhadap suaminya pengarah terkenal Samsul Yusuf Kerana tekanan dan gangguan pihak ketiga atau hubungan sulit yang menyebabkan suaminya tidak pulang ke rumah dalam tempo yang lama Memetik sinar harian, pelakon jelita berusia 38 tahun itu memohon percuraian menerusi Tetuan Akberdin Enko Dengan menamakan Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, selaku dependen Berdasarkan dokumen yang difailkan, Putri Sarah berkata Permohonan berkenaan difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Antara alasan yang dikemukakan ialah tidak persepahaman telah berlaku shikak Yaitu perbalahan yang berpanjangan dan tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri menurut hukum syarat Saya dan anak-anak tidak lagi tinggal bersama suami sama ada di rumah mentua mahupun di rumah kami Jika perkawinan diteruskan, ia mungkin akan mendatangkan kemudaratan kepada kedua-dua pihak Khususnya diri dan emosi saya serta anak-anak Memutik dokumen yang difailkan menerusi tetuan Akberdin dan ko Putri Sarah yang hadir di mahkamah dengan memakai jubah mauk berwarna hitam di wakili peguam syarih Datuk Akberdin Abdul Qadir Sebelum ini, Putri Sarah memperoleh perintah injeksi daripada mahkamah sama Antara lain bagi menghalang ira menghampiri dan mengganggu Lentip, suami dan keluarga Untuk rekod, Putri Sarah dan Samsul berkawin pada 8 Mac 2014 Dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata Syaikul dan Sumaya Mahkamah kemudian menetapkan sebutan case pada 7 Mac depan Sekian saja perkongsian berita hiburan kali ini Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini Terima kasih